PENYIMPANAN BAHAN MAKANAN Berbagai jenis saus dan kecap, penyimpanan bahan makanan kering sebaiknya pada suhu yang sejuk, udara kering dengan ventilasi yang cukup, ruangan bersih, kering, lantai dan dindingnya tidak lembab, dan rak-raknya berjarak minimal 15 cm dari dinding lantai dan 60 cm dari langit-langit. Sedangkan untuk bahan makanan basah, suhu penyimpanannya sesuai dengan jenis bahan makanannya. Untuk daging, ayam, ikan, telur, buah dan sayur segar, dapat disimpan pada lemari pendingin dengan suhu 0 hingga 4 derajat Celcius dengan umur simpan 3 hingga 5 hari. Ketika menyimpan bahan makanan, kita bisa memberi label pada bahan makanan yang disimpan dan membuat checklist tanggal bahan makanan tersebut disimpan, sehingga kita tahu bahan yang disimpan terlebih dahulu. Maka, bahan tersebut yang harus digunakan terlebih dahulu. Teknik penyimpanan ini disebut VIVO atau First In, First Out, yang mana dapat membantu menurunkan waste atau sampah pada produksi makanan. Dalam penyelenggaraan makanan, terdapat banyak komponen yang harus diperhatikan untuk menjaga kualitas makanan yang disajikan. Meskipun terlihat sederhana, namun langkah-langkah dalam pengelolaan kebersihan dan penyelenggaraan makanan sangat penting untuk dipelajari, sehingga nantinya ketika kita bekerja pada institusi penyelenggaraan makanan massal, baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, kita dapat mempraktekannya dan memastikan makanan yang kita produksi aman dan sehat. Sebagai ahli gizi, sudah menjadi salah satu tanggung jawabnya untuk memastikan keamanan makanan dalam mendukung penyelenggaraan makanan berkualitas yang paripurna dan mewujudkan kesehatan bagi konsumen. Terima kasih telah menonton!